Sejumlah jemah umroh ini terlantar, saudara, selama satu bulan di Mekah Arab Saudi. Mereka diduga tidak diurus ke pulangannya oleh agen travel. Tanggis para korban jemah umroh pun tak terbendung karena ditelantarkan lebih dari satu bulan tanpa adanya penjelasan dari travel PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Menurut Polda Metro Jaya, ada dua modus para pelaku, yakni menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset serta memberangkatkan korban namun ditelantarkan di Mekah. Ya terkait dengan update penanganan kasus ini, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Gracia. Gracia setelah ditangkap, apa langkah selanjutnya oleh Polda Metro Jaya terhadap para pelaku ini, ada dua pasangan suami istri? Langkah selanjutnya, Nitya dan juga saudara Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan karena masih ada sejumlah pendalaman dan juga pendataan yang ini masih dihimpun terkait jumlah kerugian dari kasus yang disebabkan oleh agen travel ini, saudara. Kalau dari data yang disampaikan oleh Satgas Antimafia Umroh dari Polda Metro Jaya menyampaikan jumlah kerugian totalnya ada 91 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan subdit harta benda dan bangunan tanah di Treskrimo Polda Metro Jaya. Dan kemungkinan jumlah kerugian ini akan bertambah karena sudah ada banyak laporan yang masuk ke Satgas Antimafia Umroh Polda Metro Jaya, saudara. Total ada berapa korban? Ada 500 orang yang menjadi korban dari kasus penipuan ini. Jadi ada 13 laporan yang masuk, saudara. Nah, polisi juga menduga agen travel yang bernama PT Naila Syafa'a Wisata Mandiri ini mempunyai banyak cabang sehingga polisi masih menelusuri tapi masih belum ada laporan-laporan yang masuk terkait penipuan yang disebabkan oleh agen travel ini, saudara. Nah, besok rencananya kuasa hukum dari para korban ini akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan rilis pada pukul 13 siang atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan menantikan bersama Nitya dan juga saudara bagaimana rilis dari pihak kuasa hukum korban ini, saudara. Dan sorotan lainnya juga bahwa dari kasus ini polisi sudah menangkap tiga tersangka. Dua diantaranya adalah pasangan suami istri, mereka merupakan pemilik, kemudian satu tersangka ini merupakan direktur dari agen travel tersebut, saudara. Dan salah satu dari mereka merupakan residivis dari kasus yang sama pada tahun 2016. Tersangka ini kemudian dijerat dengan pasal berlapis dan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, kemudian bagaimana dengan modusnya? Modus yang disampaikan oleh Kasubdit Kamnek di Treskrimo Polda Metro Jaya menyampaikan ada dua modus. Yang pertama adalah menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset. Kemudian yang kedua, diberangkatkan para Juma'ah Umroh ini tapi ditelantarkan karena uangnya mau digelapkan oleh agen travel ini, saudara. Dan dari 64 Juma'ah Umroh yang diberangkatkan yang baru bisa dipulangkan ke Indonesia adalah 48, sisanya ada 16 yang terlantar kurang lebih selama 9 hingga 11 hari, saudara, di sana. Kemudian dari salah satu Juma'ah Umroh yang terlantar ini kemudian melapor ke KJRI. KJRI pun melapor ke Kemenak dan Kemenak melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian ditelusuri dan ditemukan ada banyak korban yang disebabkan oleh kasus penipuan agen travel ini. Nanti kita tunggu bersama. Nitiya dan juga saudara besok rilisnya yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari korban penipuan ini. Terima kasih, Gracia Dur. Laporkan langsung terkait dengan perkembangan penangkapan pelaku penipuan travel Umroh. Terima kasih.